Tengis haru Mahrudin Jatun langsung pecah saat mengantar wisuda putrinya Emma Muktiani menggunakan beca dan disambut langsung oleh rektor dan pejabat Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ayah dua anak ini tak menyangka, meski berprofesi sebagai tukang beca, ia bisa mengantarkan putrinya menjadi sarjana. Apalagi putrinya menjadi salah satu lulusan terbaik dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK 3,46. Mahrudin mengayuh beca dari rumahnya di desa Tinggerjaya, Banyumas yang berjarang sekitar 35 km ke tempat wisuda. Alhamdulillah saya sungguh-sungguh bahagia sekali, saya bahagia sekali bisa menyukseskan anak saya. Saya sampai sama istri setiap malam, saya itu rasanya, ah terbayang gimana ya, kok saya cuma penarik beca, kok bisa sukses menguliahkan anak di kampus UMP ini. Alhamdulillah saya bangga mempunyai kedua orang tua saya, meskipun beliau ini bekerja sebagai tukang beca, tapi saya bahagia bisa menguliahkan saya sampai sarjana lulus dengan nilai yang alhamdulillah bagus. Kadang minder ya, kebetulan orang teman-teman saya berasal dari keluarga yang cukup berada, tapi alhamdulillah teman-teman saya itu tidak memandang dari latar belakang saya, mereka tetap berteman dengan baik. Jumlah wisudawan UMP yang ke-70 ini mencapai 675 sarjana. Beberapa di antara lulusan ini juga ada penyandang disabilitas.